Intro Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aini Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Selamat malam saya Abraham Silaban, kita awal Aini Sore hari ini dengan informasi baris krim Polri menangkap Zahim Saidi, pendiri pasar muamalah yang bertransaksi dinar dan dirham di Depok. Dan informasi seorang remaja di kota Ternate, Maluku Utara, nekat berjoket di atap sebuah mobil angkot yang berlaju di jalan raya. Setelah transaksi jual-beli di pertokohan kawasan tanah baru Beji Depok, Jawa Barat viral di media sosial karena menggunakan uang dinar dirham. Bukan mata uang rupiah, polisi menangkap Zahim Saidi yang merupakan pendiri pasar muamalah di Depok. Polisi menjerat Zahim Saidi dengan dua pasal sekaligus. Menurut Kabak Penum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, Zahim disanggakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, Zahim juga dijerat dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Atas perbuatannya, ZS dipersangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dalam kasus pasar muamalah ini, Zahim berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak pasar. Polisi pun menyita sejumlah uang dinar dan dirham dari rumah Zahim. Sebelumnya, pihak Bank Indonesia menegaskan hanya mata uang rupiah yang menjadi alat transaksi yang sah di tanah air. Pendekatan persuasif telah dilakukan agar transaksi di bazar muamalah tidak lagi menggunakan uang dinar dirham. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoin, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan melupakan alat pembaraan yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia masih ingin melanjutkan pendekatan yang persuasif untuk mengelodokasi masyarakat karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang undang-undang tersebut dan itu salah satu alasan kami mengeluarkan statement kemarin siang. Tetapi sampai satu titik itu sudah meresahkan, Bank Indonesia tentu tidak akan ragu menerapkan peraturan ini dan kami tentu saja akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang khususnya kepolisian. Pasar Muamalah ini sebelumnya viral di media sosial karena melayani jual-beli menggunakan uang asing, dinar, dan dirham bukan rupiah. Pasar ini beroperasi sekali per dua pekan. Pasar hanya beroperasi selama 4 jam mulai pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pasar Muamalah menjual sejumlah barang seperti pakaian muslim, parfum, dan makanan ringan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Inilah video seorang remaja yang tengah berjoget di atap sebuah mobil angkot di Ternate, Maluku Utara. Aksi nekat dan berbahaya remaja ini direkam oleh seorang pengendara yang berada di belakang angkot. Polisi langsung melacak usai rekaman video ini viral dan berhasil menangkap para pelaku, yakni NS, yang berjoget serta sopir mobil angkot FH di kawasan Vitu, kota Ternate Selatan. Saat diperiksa, keduanya mengaku aksi mereka hanya ingin mencari sensasi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Misalnya karena dia ingin cari sensasi, karena tidak ada yang suruh, saya tanya ke dia, dia bilang, saya sendiri Pak yang naik. Jadi memang dia murni untuk mencari sensasi di tengah kesore yang di belakang gunung. Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan tadi seperti berjoget di atas mobil mikro. Apabila saya mengulangi lagi, maka saya siap diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk masyarakat yang lain, jangan meniru perbuatan seperti yang sudah saya lakukan, karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Meski meminta maaf, polisi tetap memberikan penindakan berupa surat tilang karena sopir mobil angkot FH tidak memiliki surat izin mengemudi. Keduanya dipulangkan usai memberi pernyataan. Namun mobil angkot mereka tetap ditahan di kantor lantas Polres Ternate karena pelanggaran sound system yang dianggap mengganggu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, Ainyus, melaporkan. Sedang lanjutan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Rafi Ahmad dalam sebuah pesta kembali bergulir. Rafi Ahmad kembali tidak menghadiri persidangan di pengadilan negeri Depok, Jawa Barat. Dalam persidangan kali ini, Rafi Ahmad kembali diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Jonathan Tampu Bolon. Sementara itu dari pihak David Tobing yang melaporkan Rafi Ahmad dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan juga tidak hadir di persidangan. Sebelumnya, persidangan yang digelar pekan lalu sempat ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok lantaran kuasa hukum Rafi Ahmad tidak memenuhi persyaratan persidangan, yang ini tidak membawa surat kuasa resmi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat akan memanggil David Tobing dan Rafi Ahmad untuk mediasi dalam waktu 30 hari mendatang terhitung sejak Rabu ini. Belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena menerobos jalan layang Nontol, Kasablanca, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski sudah ada larangan untuk tidak lewat di atas JLNT karena berbahaya, namun pengendara motor tetap mendekat. Pengendara roda dua ini tak berkutik di razia petugas meski sudah berusaha bersembunyi di belakang mobil. Sejumlah pengendara motor lain pun akhirnya terkena razia yang digelar polisi di ujung jalan layang Nontol, Kasablanca. Para pengendara motor beralasan naik melewati jalan layang Kasablanca karena terburu-buru mengejar waktu bekerja. Namun apapun alasan pemotor, petugas Gakum Lantas Polda Metro Jaya tetap memberikan sanksi tilang karena jalan layang Nontol, Kasablanca tidak diperuntukkan bagi sepeda motor. Rencananya razia serupa akan terus digelar petugas demi menjaga keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Polres Probolinggo, Jawa Timur menangkap sopir angkutan umum ugal-ugalan yang sengaja menabrak seorang anggota polisi ketika akan diberhentikan. AINews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.